Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya pengen masak-masakan sederhana Namun bikin kita pengen nambah nasi terus menerus Ayo kita coba Dan sebelum kita mulai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Ayo kita mulai Yang pertama yang kita butuhkan adalah 15 cabai keriting Kemudian 5 cabai kecil 3 bawang merah ukuran besar Yang sudah saya potong menjadi 2 Kemudian kita juga punya 1 tomat Kemudian 2 bawang putih Lalu kita rebus ya Sampai mendidih Sampai semuanya lembut Supaya gampang ngulaknya nanti Oke untuk tomat saya tiriskan terlebih dahulu Supaya gak hancur Kemudian saya tiriskan semua bahannya Lalu kita pakai 2 jempol gula merah 1 sendok teh garam Mulai kita ulet Oh iya kita juga pakai terasi yang sudah saya goreng Kemudian saya tambahkan sedikit garam lagi Kemudian kita ulek Sampai halus Selanjutnya untuk tambahnya Saya pakai daun singkong ya Saya rebus Kemudian saya tambahkan sedikit garam Supaya nanti kerasa Ini kita tutup Kemudian sekali-kali harus kita perhatikan ya Supaya semuanya jadi mateng Kita tutup lagi Oke udah lembut semua Kita tiriskan Lalu kita punya tempe ukuran besar Saya bagi menjadi 3 bagian Ini ditukar menjadi tahu gak apa-apa ya Tapi dikarenakan saya punya tempe Udah saya pakai tempe aja Tapi semuanya enak kok Kemudian saya belah lagi Karena ini ukurannya besar dan tebal By the way makasih ya Udah mampir Silahkan berikan saya masukkan Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya And what should I do for the next video Sebelum digoreng Saya tambahkan tempe-nya Dengan menggunakan 2 bawang putih Dan 1 sendok teh garam Yang sudah dihaluskan Lalu dibalur seperti ini ya Kemudian kita goreng Karena dengan tambahan-tambahan itu Rasanya lebih enak Kemudian kita goreng Sampai menguning Ini udah menguning Kita tiriskan And it's done Menu-menu simple kini Bikin kita pengen nambah nasi Terus menurus ya Apalagi pakai Ewan zingkong Kemudian kebetulan Saya sudah goreng Ikan nasinya ya Dan ini Sambalnya enak banget Serius Dan terima kasih Udah mampir ya Maaf jika ada salah dalam penjelasan Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya